Pak Nirwan, Bang Faisal, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang aneh juga ya kita bisa bertemu malam ini sekian banyak orang ya mungkin enggak ada seratus tetapi tetap cukup banyak, lebih dari satu memperingati seorang wanita dalam usia 90-an tahun meninggal, bukan saudara, bukan kakak, adik, kenal juga kakak tapi kita peringati jangan-jangan dia 40 harian kalau di sana ada liberalisme, konservatisme dan hirup-hirup politik berkisar dalam pertarungan ide dan pemikiran yang kokoh kalau kita kan memang ya sesuai dengan kebudayaan kita kan mengungkapan harta tahta wanita ya disitulah kira-kira peredaran konflik dan kompetisi politik tetapi bukan hanya perlu saya kira adalah sebuah karusan bagi kita yang menghargai sejarah dunia ini kan satu bahwa Thatcher melakukan perubahan dan mempertaruhkan semua yang dia miliki pada tahun-tahun 70-an dan 80-an untuk mengubah Inggris sebenarnya dia tidak cuma mengubah Inggris tetapi dia juga ikut dalam caranya sendiri, dalam takarannya sendiri ikut mengubah dunia pada saat saya belajar, mulai belajar ekonomi politik tahun 80-an rupanya tanpa setahu saya dan dia juga gak minta izin dia sedang melakukan revolusi privatisasi di Inggris waktu itu di kalangan mahasiswa OGM yang jadi bintang Gorbacov ini kan karena kita dari sosialis mau berubah bintangnya Glasnost dan Perestroika tetapi sebelum dia lahirkan ini ini Thatcher lah orang pertama yang politiknya saya ceritakan bagaimana idenya yang secara politik mengatakan bahwa awal abad 20 perubahan besar yang dimulai setelah revolusi Rusia Lenin kemudian baik di Rusia maupun di berbagai negara berkembang maupun negara maju terjadi revolusi yang melibatkan peran negara yang lebih besar nah dia lah orang pertama yang mengatakan stop, kita mulai sebuah cara baru dan dalam takarannya sendiri dia berhasil saking berhasilnya di Indonesia jangan lupa Bang Faisal ada sebuah periode di mana Pak Wijoyo dan kawan-kawan waktu itu ini bukan perjuangan demokrasi kalau dia kan perjuangan demokratis dalam pengertian dia harus membujuk begitu banyak orang untuk sepakat dengan jalannya tetapi di Indonesia karena pengaruh Terturism karena pengaruh privatisasi waktu itu muncul terjemahan buku kalau gak salah graffiti John Redwood Kapitalisme Rakyat terjemahan dari Popular Capitalism dari John Redwood ini salah seorang staff polisi staff dari Margaret Thatcher di Downing Street 10 jadi disini pun mulai privatisasi tentu saja bukan hanya karena terpengaruh oleh Margaret Thatcher bukan hanya karena terpengaruh tapi juga Pak Wijoyo dan kawan-kawan melihat situasi bahwa kalau kita gak melakukan diregulasi kalau kita tidak mengembangkan pasar modal dan kemudian mempersederhanakan persoalan-persoalan di mana orang bisa melakukan investasi bahkan waktu itu Bia Cukai Bia Cukai tahun 1986 diprivatisasi bayangin Pak Radius Prawiro waktu itu ya Menteri Keuangan kan Radius kalau gak salah jadi Bia Cukai mungkin ada yang terlalu mudah untuk mengingatnya itu di kita udah tua nih diprivatisasi diberikan perusahaan Swiss untuk menjalankan fungsi negara yang utama dalam melakukan pencatatan dan pemajakan Cukai di pelabuhan pasar modal berkembang waktu itu orang antri sama juga dengan di Inggris begitu buru-buru diberikan diskaun untuk membeli saham-saham British Telkom yang pertama kali diprivatisasi kemudian para penyewa rumah-rumah pemerintah diberi kesempatan untuk membeli rumahnya dengan harga diskaun wah luar biasa animo dan entusiasme penyewa menjadi pemilik ownership capitalism kemudian buru-buru yang selama ini cuma bekerja di perusahaan negara yang namanya British Telkom tiba-tiba jadi pemegang saham dan bagusnya lagi pada saat Thatcher ini saya langsung masuk ke the art of the problem dalam perjuangan Thatcher begitu diprivatisasi British Telkom dijual sahamnya kepada rakyat sahamnya naik 2-3 kali lipat dalam waktu singkat orang lihat seandainya sahamnya anjlok hancur kan pasti orang tidak memberikan ruang yang lebih jauh bagi Thatcher untuk dia tiga kali terpilih pertama kali dalam sejarah Inggris jadi disini juga diikuti begitu dibuka pasar lebih diregulasi pasar modal majalah Tempo menulis orang antri memberi membeli saham di BEJ sampai tidur semalam 2 malam ingat gak Bang Faisal saya waktu itu bikin disertasi di Amerika membaca kembali majalah Tempo tahun 86-87 sanggup merasakan bahwa oke ini terjadi di Inggris dimulai di Thatcher tetapi juga gaungnya masuk ke Jakarta dan berbagai kota besar lainnya di dunia ketiga kebetulan di Amerika Serikat ada orang Reagan ada koboi ganteng yang sangat fasil dalam berbicara senyumnya selalu menawan sehingga waktu itu perubahan yang sangat drastis membalikkan apa yang terjadi yang dimulai pada awal abad 20 menjadi a more human progress in history jadi lebih bermartabat lebih kelihatan apa namanya pro pada kemajuan manusia nah karena itu kita merayakan bukan bersedih dengan kematian seorang wanita tua yang oleh filmnya apa the iron lady ini iron lady itu sebutan prafda sebenarnya yang mengejek Thatcher sebelum Thatcher menjadi Perdana Menteri dia masih menjadi ketua partai konservatif yang akan melawan Perdana Menteri incumbent dijeluki iron lady dan dia suka dan sebagainya itu nah kita memperingati kematiannya merayakannya merayakan keberhasilan kehidupan seorang manusia tetapi juga seorang pemimpin politik juga seseorang yang memiliki sesuatu yang ingin ditawarkan bukan hanya kepada Inggris tetapi juga kepada dunia kepada Inggris sendiri tentu saja dia ingin ungkapan Inggris ingat the sun never set in the British Empire abad 19 everything was British mulai dari Amerika Latin Eropa sampai Asia ada bagian dari kerajaan Inggris matahari tidak pernah terbenam di kerajaan Inggris Raya abad 19 abad 20 perang dunia kedua runtuh Ottoman Empire runtuh kerajaan Rusia runtuh juga British Empire ada semacam long decline of the empire muncul sebuah negara baru yang bernama Amerika Serikat yang menjadi super power jadi ada perasaan panjang the feeling of decline kemudian pada saat Thatcher mulai merintis Inggris jalannya menjadi politisi dia bersama kawan-kawannya salah satu motifnya adalah ingin mengembalikan kejayaan kembali perasaan bahwa Inggris bisa juga menjadi negara besar tapi ini ini satu konteks besar ya nah yang saya mau katakan tentang Thatcher sebelum kita berbicara panjang lebar Bang Faisal bahwa wanita ini wanita besar dia manusia besar salah satu tokoh terbesar abad 20 ke bisa Terima kasih.